Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku Idapar nih jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee affiliate juga yaitu cara custom link Shopee affiliate yang benar jadi kemarin tuh ada sempet beberapa orang ya dari tim aku jadi tim-tim Shopee affiliate yang masuk kode tim aku gitu mereka ada yang custom linknya tuh salah jadi tuh capek-capek share link tapi nggak dapet komisi gitu karena cara share linknya yang salah dan disini aku bakalan nyontohin juga cara share link yang benar dan cara share link yang salah gitu loh supaya bisa tahu ya perbedaan yang salahnya seperti apa nah buat temen-temen yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini oke kita langsung masuk aja ke Shopee karena kan kita pengen tahu ya cara custom link yang benar itu seperti apa pertama kalian cari dulu nih produk apa yang pengen kalian share linknya nah disini kita akan cari produk yang pastinya tuh udah start seller karena bentar lagi bulan Ramadan kita akan lihat kurma ya nah kita lihat dulu pastikan dan perhatikan penilaiannya tuh udah oke dan udah bagus disini penilaiannya 4,8 dan terjualnya udah sekitar 10 ribu berarti udah oke ya untuk penilaian next kita lihat untuk nah tokonya tuh udah star seller atau belum dan disini udah star seller jadi udah lumayan oke juga untuk kita share jadi udah memenuhi syarat untuk share linknya nah cara share link yang benar itu kalian disini ada panah panah kemudian diklik aja panahnya terus kalian salin tautan nah seperti ini ya kemudian kita akan contoh share linknya itu di Facebook ya jadi aku bakalan screenshot dulu untuk fotonya atau boleh langsung download aja nah udah fotonya dua aja kemudian kita akan langsung back dan langsung menuju Facebook langsung aja tambahin foto yang tadi udah di screen atau udah di download nah bentuknya seperti ini terus kalian tinggal mau diposisikan seperti apa fotonya mau di kayak gini atau kayaknya lucuan yang ini ya oke udah terus kalian langsung aja ketik caption nah tempelin oke udah terus posting nah tempelin oke udah terus posting jadi ini yang berwarna biru adalah link yang tadi kita salin jadi bentuknya itu https.2garingshopee.eegaring2 kayak gitulah ada kodenya tersendiri ini adalah share link yang benar salin tautan sorry salin linknya juga udah benar nah kita perhatikan yang warna biru ini kita akan klik apakah link ini menuju Shopee yang tadi kita nah salin linknya ini dia tampilannya jadi memang jadi memang link yang tadi itu udah menuju ke produk yang tadi kita promosiin oke kita back kita akan cari contoh lain juga supaya kalian bisa lebih mengerti juga nih nah disini ada sendal disini aku nyontohin yang Shopee Mall kalau tadi kan untuk yang star seller nah disini Shopee Mall harganya 160.000 kemudian penilaiannya juga udah oke banget ya 4,9 dan terjualnya 349 dan disini adalah Shopee Mall jadi mini mimo.store ini adalah Shopee Mall jadi dipastiin bahwa kita bakalan dapet komisi dari sini karena udah memenuhi syaratnya oke langsung aja di sini juga ada harga spesial bakalan promo di tanggal 4 April nah kemudian kita langsung aja salin linknya kalian biasa nih klik panah ini terus salin tautan dan jangan lupa fotonya diambil kita akan ambil 4 foto oke udah diambil kita akan langsung back dan langsung menuju Facebook seperti tadi atau mau di WA juga gak masalah sih ya cuman aku biasanya lebih banyak di Facebook kemudian kita akan masukin aja fotonya 1 2 eh sorry kita 1 2 3 4 berikutnya kalian tinggal pilih tata letaknya mau kayak gini mau seperti ini atau mau kayak gini bebas kita akan pilih yang gini aja atau kalian mau yang kayak gini udah yang seperti ini aja terus posting karena lupa juga ya tadi belum dikasih caption oke kita hapus dulu kita ulangi lagi ya karena tadi aku lupa gak nulis caption temen-temen nah langsung berikutnya tulis sendal murah untuk kelebaran cek belinya di sini belinya di sini nah kayak gini langsung aja posting sambil kita nunggu posting sambil kita nunggu posting sebenernya untuk postingnya itu kalian boleh di WA boleh di Facebook boleh di sosial media apapun ya nah ini adalah hasil share link tadi aku nah buat temen-temen nih kalian harus pastiin untuk linknya itu berwarna biru karena itu dipastiin berarti udah bener bisa di klik kita akan cross check apakah bener link ini menuju produk yang tadi kita salin tautan nah ini dia udah bener ya berarti memang udah sesuai dengan yang tadi kita salin linknya gitu produknya kita akan back oke itu dia ya untuk cara salin link yang bener tuh seperti itu kalau misalkan salin link yang salah kayak gini nih jadi kemarin tuh ada sempet tim aku maksudnya tim yang masuk kode afiliate aku kemarin sempet salah untuk share linknya jadi contohnya kayak gini masuk nih dia tuh masuknya langsung ke tokonya gitu karena dia pengen setiap orang tuh masuk langsung ke sini biar produknya itu semua dia lihat gitu loh jadi tujuannya dia seperti itu biar pas masuk linknya itu mereka melihat semua produk dari toko ini dan kemudian mereka milih gitu loh jadi dia salin linknya dari sini nih yang titik tiga nah terus dia share terus dia salin deh info kayak gitu sorry sorry bukan salin info salin tautan jadi bentuknya itu dia begini kita coba di WA ya nih di nih kayak gini jadi tuh hasil salin link yang dia punya ini https garing2shopee.co jadi langsung ada pluvia shoes gitu kayak gini jadi kalo misalkan untuk link afiliate tuh kan gak seperti ini ya bentuknya jadi di ujungnya itu adalah kode kita punya gitu kode share link yang kita punya oke kita back dulu biar kita bisa tahu perbedaannya nih antara share link kode shopee affiliate dengan yang bukan gitu ini dia nih contohnya kalo yang share link custom link yang kita share itu kode ujungnya itu nih kodenya 8K9F5 sedangkan share link yang tadi itu ujungnya ada shopee.co.id garing pluvia shoes ini adalah salah ya temen-temen jadi kalo misalkan kayak gitu jatohnya kalian bukan mempromosikan link kalian link affiliate kalian jadi ini tuh bener-bener pure mempromosikan produknya dari toko ini contohnya adalah toko pluvia gitu jadi walaupun kalian nge-share beberapa kalipun nge-share misalnya 100 link itu kalian tetep gak bakalan dapet komisi say karena udah salah gitu share linknya jadi kalian itu perbedaannya kalo kalian ngambil linknya dari sini di-share kemudian di salin tautan itu kalian jatohnya nge-share toko pluvia jadi jatohnya kalian mempromosikan produknya di toko si pluvia ini berbeda dengan nge-share link seperti ini kalo begini custom link ini adalah link affiliate kita untuk mempromosikan kayak gitu oke temen-temen itu dia ya perbedaannya semoga kalian gak salah untuk share link semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye